Pemirsa Anda sepertinya harus menunda keinginan berbelanja ke Pasar Tanah Abang. Lantaran menjelang Ramadan dan Lebaran kali ini, Pasar Grosir Tanah Abang masih akan tutup operasional hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara aktivitas di Pasar Cipulir Senin pagi masih terpantau ramai layaknya sebelum masa pandemi. Pasar Cipulir Senin pagi tidak berbeda dengan saat sebelum virus corona merebak. Kemacetan yang merupakan hal biasa sebelum diperlakukannya pembatasan sosial berskala besar PSBB kembali terjadi. Kendaraan memadati ruas jalan mulai dari sebelum Pasar ITC hingga ke kawasan Seskoal. Terlihat patroli dari Satpau PP menertibkan sejumlah pedagang yang masih mencoba berjualan. Sebagian pedagang mengaku tidak berniat berjualan. Mereka hanya membereskan barang dagangan untuk dibawa pulang. Razia dan peringatan agar warga tidak bergerombol dan tetap tinggal di rumah akan terus dilakukan oleh aparat Pemda setempat. Sebagai upaya memutus penyebaran virus corona. Sementara itu, rencana membuka pusat grosir Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat pada Senin pagi membuat sejumlah pedagang dan karyawan telah berdatangan sejak pagi. Sayangnya mereka tak bisa masuk area gedung. Lantaran penutupan diperpanjang hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sejumlah pedagang mengaku kecewa. Dibilang kan sampai tanggal 19 bukanya. Dua hari yang lalu diperpanjang lagi. Jadi tanggal 19-nya dicopotin sama dia. Ya mau gimana kitanya? Harapannya ya cepat-cepat kita bisa buka. Kita kan pencariannya di sini. Sementara di Pasar Jaya Lenteng Agung, aktivitas pasar masih relatif ramai. Meski terlihat ramai, omset para pedagang di Pasar Jaya Lenteng Agung relatif menurun hingga 25%. Tim Liputan CNN Indonesia